Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki fungsi pokok yang mencakup perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknik industri, kooperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan mengemban visi berani untuk Kalimantan Timur berdaulat 2023, berikut misi Provinsi Kalimantan Timur dalam pengembanannya. Berdasarkan RPJMD Kalimantan Timur, kami berkomitmen untuk menyokong rencana strategis gubernur dalam membangun Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dengan meningkatkan usaha ekonomi kooperasi dan UKM, serta meningkatkan kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah dengan sasaran sebagai berikut. Peningkatan usaha ekonomi kooperasi dan UKM sektor produksi Peningkatan kontribusi lapangan industri pengolahan Peningkatan efisiensi sistem distribusi perdagangan, daya saing komoditi, dan ekspor non-migas Peningkatan indeks keberdayaan konsumen Dalam rangka memacu laju cepat kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Meningah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami memiliki berbagai bidang pendukung untuk prioritas pelayanan masyarakat Kaltim antara lain Bidang Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Bidang Perlindungan Konsumen beserta Pengawasan Barang dan Jasa Bidang Industri, Kawasan Industri, Pembinaan Industri, dan Sistem Informasi Industri Bidang Kooperasi dan UKM UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang UPTD Pelatihan Kooperasi Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi Usaha Kecil dan Meningah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi pilar pendukung bagi stakeholder untuk bersinergi dalam penumbuhan kawasan dan sentra industri menuju hilirisasi komuniti unggulan yang berdaya saing untuk mendorong peningkatan ekonomi kerakyatan